Situasi pertigaan KOPO dibakar. Kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, kembali menebar teror. 12 kios dan 3 bangunan sekolah di Kampung Madi dan KOPO dibakar. Pembakaran tersebut diduga dilakukan KKB sebagai aksi balasan dendam atas penangkapan anggota organisasi Papua Merdeka Anan Nawipa serta pimpinan KKB. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menyampaikan, aksi brutal KKB tersebut dilakukan pada Selasa, 21 Mei 2024, malam, tepatnya di Distrik Paniai Timur. Kejadian tersebut diawali dengan percobaan penembakan terhadap warga sipil yang sedang menjaga kios, ungkap Beni, Rabu, 22 Mei 2024. Menurut Beni, saat itu ada dua anggota KKB mendatangi kios milik Arwin sekitar pukul 21.35 dengan berpura-pura membeli rokok. Saat KKB berpura-pura membeli rokok, Arwin penjaga kios melayaninya dengan memberikan rokok, tetapi tiba-tiba salah satu anggota KKB tersebut mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan. Beruntung tidak mengenai Arwin, hanya mengenai helm dan dinding kios. Karena gagal melakukan aksinya, kedua anggota KKB tersebut lalu melarikan diri, jelas Beni. Tak lama berselang, sekitar pukul 23 WIT, diduga kelompok yang sama kembali melakukan aksi teror dengan membakar kios warga dan bangunan sekolah. Ada 12 kios dan 3 bangunan sekolah yang dibakar, yakni gedung sekolah PAUD, SD, dan SMP Yebgi Kepaskopo, Paniai. Situasi pertinggalan KOPO dimakar, samping Pertamina Wadi. Hati-hati, ini terminal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!